Kegiatan nonton bersama film sosialisasi Hari Keluarga menjadi kegiatan awal rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 25 Tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat di salah satu kampung KB di Kabupaten Karawang. Selain itu, jambore gesi tahunan kader KB sejabar pun digelar sebagai bentuk pengoptimalan kader dalam menyosialisasikan program-program BKKBN. Setelah roadshow dari kota Bandung menuju Kabupaten Karawang, tim mobil unit penerangan atau MUPEN BKKBN Jawa Barat langsung menyisir sejumlah kampung KB di Kabupaten Karawang minggu malam. Seperti yang dilakukan tim MUPEN BKKBN Jabar di kampung KB Sejati Ning Mulia di desa Mulia Sejati kecamatan Ciampel. Tim MUPEN BKKBN menggelar kegiatan nonton bareng film sosialisasi Hari Keluarga Nasional serta program-program kependudukan dan keluarga sejahtera yang digalakkan BKKBN. Sementara itu, di hari kedua, BKKBN Jawa Barat pun menggelar jambore gesit melalui kegiatan riung mumpulung tahunan kader keluarga berencana sejabar di salah satu hotel di Kabupaten Karawang, Senin Siang. Jambore ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukario Teguh Santoso, dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Dwi Listia Wardani. Deputi Bidang KBKR mengapresiasi rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat. BKKBN Jawa Barat tidak hanya mengisi kegiatan tahunan ini dengan seremonial upacara, tapi juga rangkaian kegiatan sosialisasi yang dapat berdampak sejahtera bagi masyarakat. Keluarga di Jawa Barat ini dilaksanakan bukan hanya dalam bentuk upacara ya. Saya sangat bersyukur bahwa banyak sekali rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat, melibatkan kader-kader kita, sehingga mereka lebih betul-betul makna yang tadi saya sampaikan tentang Hari Keluarga ini dapat diraksakan oleh masyarakat maupun oleh para kader kita sebagai ujung tombak untuk mensukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ya, kembali lagi bahwa program KKBPK itu bertumpu di awali dari keluarga. Dengan semakin kuatnya keluarga, maka pembangunan pembangunan yang lain juga otomatis akan semakin mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dicapai indikator-indikator kesuksesannya. Dirinya berharap, di peringatan harganas ke-25 tahun 2018, seluruh kader KB dan BKKBN Jawa Barat dapat terus menyosialisasikan program BKKBN guna menekan pertumbuhan penduduk, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.